Intro Sore nanti, pada minggu 27 September, Reza Bukan akan mengikat janji suci dengan seorang pendeta perempuan bernama Serevina. Gendati demikian, pernikahan tersebut hanya akan dihadiri oleh orang terdekat dan tidak boleh diliput oleh media. Ya bilang aja, private blessing soalnya bro, kata Reza Bukan saat dihubungi melalui WhatsApp. Reza Bukan akan menikahi Serevina Silayan, hari ini, 27 September 2020, tak ada resepsi. Pernikahan tersebut digelar secara intimit, hanya pemberkatan pernikahan, kata Reza Bukan saat dihubungi melalui pesan Instagram pada minggu 27 September 2020. Pemberkatan pernikahan Reza Bukan dan Serevina Silayan dikabarkan akan digelar di salah satu hotel di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara tersebut digelar tertutup dan intim. Sementara itu, dihubungi terpisah calon mempelai perempuan, Serevina Silayan mengaku acara pemberkatan pernikahan dengan Reza Bukan akan digelar sore hari. Lebih lanjut, ia belum hendak bicara banyak. Puji Tuhan, sore hari nanti, lebih lanjut setelah pemberkatan saja ya, ujar perempuan yang akrab di Sapa Sere itu. Sebagai informasi, perkenalan Reza Bukan dan Serevina Silayan terjadi di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Serevina Silayan adalah pendeta yang sering memimpin ibadah di gereja dalam rutan kala itu. Sementara itu, Reza Bukan menjalani hukuman di dalam rutan akibat kasus narkoba sejak 2018. Kedekatan keduanya pun terjadi hingga memutuskan untuk menikah. Serevina merupakan pendeta di gereja Bethesda Salemba, Jakarta Pusat. Reza Bukan pun kerap datang sebagai jemaatnya. Di sana ia menceritakan, Sere adalah sosok yang setia mendampinginya di kalah susah saat di rutan Salemba. Terima kasih.